Sebuah video berdurasi 1 menit 17 detik dari aksi sopir ambulans yang membawa jenazah nekat menerobos sungai yang tengah dialiri air yang cukup deras akibat banjir viral di media sosial. Kejadian ini terjadi di kampung Guna Nde Tufeo, Desa Sanggar Horho, Kecamatan Nanga Panda, Kabupaten Nde Nusa Tenggara Timur. Nampak dalam video beberapa anggota keluarga berdiri di atas sebuah jembatan dan menangis histeris menyaksikan mobil ambulans yang mengangkut jenazah itu nekat menerobos sungai yang deras. Nah hal ini terjadi karena memang disitu jalur satu-satunya, jalur utama yang menghubungkan kami Desa Sanggar Horho dan Desa Kirya dan juga beberapa desa lainnya. Memang ada jembatan gantung tapi tidak bisa dilalu oleh kendaraan Norda 4, hanya bisa dilalu oleh kendaraan Norda 2. Sehingga pada saat banjir, saat itu, mobil terpaksa melewati. Karena tidak mungkin warga harus memikul peti dari titik kali menuju ke kampung almarhum karena jarak kurang lebih sekitar 9 kilo. Warga meminta kepada pemerintah setempat untuk membantu mereka membangun jembatan. Dari Nde Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, Ainyus melaporkan.